Dolar yang masih mentah Setelah itu TNI Angkatan Laut menyerahkan sesangka dan barang bukti berupa blek dolar dan sabu ke Polri untuk diproses Apa ini general? Ya pertama kita setelah terima barang buktinya Kemudian barang bukti ini kan kita harus rinci berapa lembar Terus barang bukti apa saja yang disita sampai dengan berita acara-berita acara Yang terkait dengan tindakan-tindakan penegakan hukum diantaranya adalah penyitaan Sebelum diproses, Panglima TNI Jenderal Muldoko dan Wakapolri Badruddin Haiti meninjau barang bukti Pagi hari ini TNI menyerahkan barang bukti kepada Wakapolri Barang bukti ini sebagai tindak lanjut dari operasi penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI Dan telah ditemukan satu mayor Syed Joko Otomo sebagai pengguna narkotika Dan setelah didalami oleh kesatuan intelijen TNI Menurut Panglima TNI, ini merupakan kerjasama TNI Polri dan salah satu fungsi intelijen bidang pengamanan khusus Terhadap pengamatan dan observasi personel koarmar bar Erick Himawan, Windri Hawadis, Berita 1, Jakarta Pemirsa peredaran uang dolar palsu kembali marak terjadi Terakhir, polisi militer Angkatan Laut menemukan lembaran dolar palsu senilai 8 miliar rupiah Di salah satu rumah mayor TNI Angkatan Lalu Lalu seperti apa modus uang dolar palsu ini? Apakah para pengedar dolar palsu di Indonesia terkait sindikat internasional? Dan bagaimana cara mengenali uang dolar palsu? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio kami, analis tindak bidana ekonomi khusus Baris Krim Abes Polri Kombes Pol Agus Irianto Selamat siang Pak Agus Irianto, terima kasih sudah berhubung bersama kami Kalau kita mencermati mengenai kasusnya ini, black dollarnya ini Menurut Anda itu seperti apa sih ini kasusnya ini? Mengenai pemalsuankah atau apa? Kasus yang di terakhir ini Pak, yang TNI Angkatan Laut ini Terima kasih, jadi sepanjang yang kita ketahui ya, yang selama ini sudah kita tangkap Bahwa black dollar itu adalah salah satu modus pemalsu yang sebenarnya uangnya belum jadi Dan rata-rata kalau black dollar ini melibatkan orang asing biasanya Seperti yang terjadi kita tangkap di seputaran kuningan Jadi black dollar itu palsu begitu ya, sudah pasti palsu gitu ya? Ya sudah pasti palsu Sudah pasti palsu Sudah pasti palsu, tidak ada proses uang asli dengan black dollar dulu itu tidak ada Sudah pasti palsu Black dollar ini benar untuk bertransaksi seperti narkoba misalnya Atau hal lain yang terkait sindikat barang-barang haram tersebut? Kalau kita lihat dari kronologi ke belakang sebelumnya ya Jadi kalau black dollar ini biasanya memang mengkait ke bisnis narkoba biasanya Ya sudah dari beberapa kasus yang kita tangkap juga terkait dengan kasus narkoba Karena kita selalu kerjasama dengan direkturat empat narkoba yang biasanya menangani itu Dia biasanya terkait dengan itu Dan kemarin memang barang buktinya ada ya disitu sabu dan ada beberapa barang lainnya? Ada di beberapa kasus yang ada barang bukti sabunya Ada juga yang baru mungkin ditangkap sama rekan-rekan di direkturat empat narkoba Pas ditangkap tidak ada sabunya tapi malah ada dolar palsunya atau mata uang asing yang palsu lainnya Kalau misalnya itu memang uang palsu lalu kenapa digunakan dalam transaksi narkoba? Kan itu uang palsu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Agus ini modusnya seperti apa? Kenapa mereka menggunakan dolar palsu? Dari beberapa kasus yang sudah kita tangani ya Hasil kerjasama dengan direktur latin maupun instansi lain Biasanya dia gunakan black dolar ini karena untuk mengelabui lawannya yang punya barang ini Wah saya punya uang banyak nih, uang saya dolar Karena seperti kita ketahui ya sebagai latar belakang bahwa Faktanya bahwa dolar Amerika itu merumahkan mata uang dunia Kalau kita lihat informasi yang terakhir yang kita dapat bahwa sekitar lebih dari 765 miliar dolar itu sudah ada di dalam sirkulasi di seluruh dunia Dan 75% itu sirkulasi dolar Amerika itu ada di luar Amerika sendiri Termasuk yang paling banyak sekarang adalah pecan 100 dolar Big Head Benjamin ya Kepalanya Benjamin Franklin Itu 75% beredar di luar Amerika Kok bisa tertipu itu lawannya itu? Kan udah kelihatan ya ini warnanya hitam Ini kan udah jelas kelihatan secara kasat mata ini palsu gitu kok Orang lawannya ini yang mau ditipu kok bisa terperdayanya bagaimana ya Pak? Ada modus, pasti ada modus awalannya ya Biasanya begini, dia tunjukkan dulu yang asli Kemudian dia tunjukkan yang hitam, kemudian dia cuci, kemudian jadi asli Nah atau udah jadi putih lah seperti aslinya Kemudian dia kasih coba ini belanjakan Dari beberapa kasus memang yang dihitamkan itu pertama adalah uang dolar asli Begitu diputihkan, dicuci lagi, dibelanjakan ya asli Nah tapi begitu orang itu tertarik dengan pertukaran dengan uang rupiah atau dengan barang-barang lain Dia berikan sejumlah yang sudah banyak di kantor saya itu ada mungkin 4 koper kali ya itu Itu yang memang sudah nggak bisa dibelanjakan, hitam ya hitam saja Tapi bukan yang awalnya yang asli tadi Tapi untuk modus awalnya mancing tadi dengan uang dolar asli, kemudian dihitamkan Begitu dicuci lagi, ya ditukar ya memang laku, memang dia asli Ini simbol-simbol tertentu untuk sindikat narkoba gitu? Sebenarnya tidak secara spesifik sebagai simbol dari sindikat narkoba ya Tapi secara umum untuk menipu orang saja sebenarnya Pak Agus, apakah black dolar ini juga beredar di masyarakat luas menurut penyirikan Anda? Jadi tidak hanya sekedar orang yang berhubungan dengan bisnis narkoba Tapi juga mungkin orang-orang normal juga Seperti itu, apakah benar begitu Pak? Ya memang, memang ada beberapa kasus yang pernah saya tanggap kasus di Bekasi ya Di Bekasi itu ada satu orang menyimpan 16 jenis mata uang asing Dan semua asli Pak ya? Ada sebagian yang asli, ada yang asli tapi sudah tidak laku lagi Tapi dianggap sudah laku Atau mungkin juga ada orang yang tertarik, oh ini dengan bujuk rayu, oh nanti bisa ditukar ini Atau ada beberapa kasus yang di Kalimantan misalnya, di kasus pertambangan Dia bayar si penipu ini, orang dengan beli batu bara sudah dikirim dan sebagainya Itu dibayar dengan mata uang yang sebenarnya sudah tidak laku Nah ini komunikasi antara pemilih atau issuer mata uang asing yang berlaku di Indonesia ini yang kurang Jadi masih banyak orang-orang Indonesia yang tertipu dengan modus-modus seperti itu Termasuk money changer loh Pak Beberapa money changer masih menerima uang-uang seperti itu Black dollar ya Itu bagaimana menjelaskannya itu Pak? Kalau kita bandingkan dengan uang kita ya Ada semacam rutinitas yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Direkturat Tindak Pendana Ekonomi dan Khusus Baris Kenepori untuk selalu melakukan sosialisasi Tapi untuk dolar Amerika ini sangat jarang, hampir tidak pernah Walaupun sekarang sudah kita buat Dalam satu tahun itu di Megamendung itu dididik sekitar 1250 anggota Polri Di jurus Indonesia Megamendung ya kita datangkan biasanya Teman-teman dari secret service, dari diplomatic security services untuk Men-sosialisasi tentang kehasilan dolar Itu kita lakukan seperti itu Tapi untuk sosialisasi ke masyarakat itu masih sangat kurang Kalau dibandingkan dengan teman-teman dari Bank Indonesia Baik, Pak Agus di segmen selanjutnya saya ingin tanyakan Lalu ini orang-orang ini bisa mendapatkan black dollarnya dari mana? Mereka bikin sendiri, nyetak sendiri atau emang sebetulnya itu dolar asli Tapi dimodifikasi begitu? Karena kan Anda bilang tadi, ternyata bisa digunakan juga Setelah ditas keasliannya begitu Setelah dicampur secara tertentu Kita bahas itu di segmen selanjutnya Pak Agus Terima kasih telah menonton Sama kami di Lansetok Terima kasih telah menonton